Assalamualaikum Hari ini Teririn masak Tumis sayuran yang super sangat simple Sat-sat-sat di dapur Jadi tumis toge dan juga tahu petenya Masya Allah ini enak banget Wangi, gurih, komplit ya Sayuran juga protein tahunya ya Cara buatnya mudah Langsung saja Ini Teririn pakai sayuran toge Sebanyak 200 gram toge ya Ini sudah dicuci bersih semuanya sebelumnya Terus pakai 5 kotak tahu putih Dan juga 2 batang daun bawang Bahan-bahannya simple ya Langsung saja Ini toge-nya dibiarkan seperti ini ya Kita sisikan Kemudian untuk tahu putihnya Ini Teririn potong-potong terlebih dahulu Potongannya agak kecil saja ya Supaya nanti bumbunya lebih meresap Nah kotak-kotak seperti ini saja ya Setelah dipotong-potong Tahunya Kemudian sisihkan Nah untuk daun bawangnya Ini bagian putih dan juga hijaunya dipisah Untuk bagian putihnya ya Dipotong agak besar seperti ini Yang daun bawang yang hijaunya Dipotong agak kecil-kecil seperti ini Nah ini kita sisihkan terlebih dahulu Nah ini Teririn tambahkan juga satu papan petai ya Ini optional Yang tidak suka petai boleh diskip tidak usah pakai Ini nanti supaya tumisannya itu lebih wangi ya Lebih aromatiknya ya Dari petainya itu Sisikan untuk bumbunya 6 siung bawang merah Ini cukup diiris tipis seperti ini saja ya Lalu bumbunya pakai 5 siung bawang putih Ini karena ukurannya agak kecil-kecil Jadi pakai 5 siung Nah ini cukup diiris tipis seperti ini Lalu Teririn cincang agak kasar ya Supaya nanti wangi bawang putihnya lebih keluar Nah ini 6 cabai merah keriting Dipotongnya agak kecil-kecil ya Bulat-bulat seperti ini Supaya nanti tumis sayurnya ini agak pedas Dan mempercantik warna ya Agak merah-merah ya Kalau yang untuk menu anak-anak Boleh dikurangin cabai merahnya ya Nah ini pakai 6 cabai hijau keriting ya Ini Teririn potong agak memanjang seperti ini Supaya nanti ada perbedaan cabai merah dan cabai hijau Dan supaya nanti tumisnya itu tampilannya lebih cantik ya Banyak warnanya ya Ini sudah selesai Bumbunya sudah siap ya Kemudian kita siapkan wajan Kemudian nyalakan kompornya Beri sedikit minyak ya Secukupnya saja Ini pertama kita tumis dulu Tahunya yang tadi sudah dipotong-potong agak kecil Dadu-dadu ya Nah kemudian Tumis-tumis-tumis Sampai nanti agak setengah berkulit ya Tahunya Tidak usah terlalu kering Ini sisinya diaduk-aduk ya Biar semuanya merata Nah setelah seperti ini Kemudian Teririn tambahkan protein Satu butir telur Ini yang sudah dikocok lepas ya Ini untuk telurnya Untuk tambahan saja sih Yang tidak pakai tidak apa-apa Cukup protein dari tahu saja Nah ini telurnya sudah agak mengering Ini diorak-arik Bersama dengan tahunya ya Nah ini sudah cukup Seperti ini Kemudian Setting apinya agak kecil Tambahkan sedikit minyak Kita goreng bawang merah Dan juga bawang putihnya Di samping Tahu dan telur yang tadi Sudah diorek ya Seperti ini saja Nah tumis Bawang merah Bawang putihnya Sampai layu Kurang lebih seperti ini Baru ini langsung saja Dicampurkan dengan Tahu dan juga Telur tadi yang sudah diorak-arik Kemudian masukkan Cabai merah dan cabai hijaunya Tumis-tumis-tumis Sampai semua Bumbunya merata ya Kurang lebih seperti ini Ini sudah tercampur rata Selanjutnya Boleh langsung kita Masukkan togenya Untuk memasak toge Tumis toge seperti ini Ini tidak membutuhkan Waktu yang lama ya Untuk menumisnya Cukup sebentar saja Supaya nanti Hasil togenya itu Masih tetap crunchy Kalau menurut Teririn Kalau toge terlalu mateng Itu rasanya kurang enak ya Lebih enak Kalau masih ada Teksturnya Crunchy-crunchy Seperti itu ya Nah balik lagi Tapi ke sesuai Selera masing-masing ya Teman-teman Setelah merata Masukkan Petainya ya Kemudian 2 sendok teh Kalujamur 2 sendok teh Garam Kemudian Tambahkan juga Sedikit gula pasir Pakai 1 sendok teh Gula pasir Ini tambahkan sedikit air Supaya lebih meresap Bumbunya ke dalam Tumisannya Sayurannya ya Ini aduk-aduk Sampai semua merata Teman-teman Yang mau masak Tumis agak berkuah Boleh ditambahkan lagi Airnya ya Lebih banyak lagi Tapi hati-hati ya Karena sayuran toge ini Tipe sayuran Yang mudah Meluarkan air Jadi jangan terlalu banyak ya Nah ini Tambahkan langsung Daun bawang Kemudian aduk-aduk Semuanya Sampai disini Jangan lupa Dikoreksi rasa ya Pokoknya untuk rasanya Diatur-atur saja Sesuai dengan Selera masing-masing Jika dirasa Sudah semuanya oke Sayurannya juga Sudah cukup mateng Langsung saja ya Kita angkat Karena sayuran toge ini Mudah banget Layu ya Langsung cepat Lembek ya Jadi langsung saja Matikan kompor Dan Angkat Kemudian Sajikan di atas piring Tumis toge tahu telurnya Seperti ini Ini sih Tumis sayur yang lengkap ya Sayur dan juga Protein tahu dan telurnya Jadi satu Tumis yang sangat enak Dan sehat ya Teman-teman Masya Allah Ini sudah jadi ya Tumis toge tahu Petenya Wangi Guri Enak Pedas-pedas ya Nah apalagi Dimakan dengan nasi anget Ini sih Bikin boros nasi ya Walaupun cuma tumis Seperti ini Teri ini suka Kalau tumis sayur yang wangi Penuh dengan Bumbu aromatiknya ya Nah cocok sih Untuk menuh keluarga Untuk anak-anak Untuk bekal suami Tinggal ditambahkan Goreng ayam Atau kerupuk Atau goreng nugget Ini sih Luar biasa enaknya Yang bingung Besok mau masak apa Coba deh Masak resep ini ya Happy cooking Wassalamualaikum